Halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Oke, pada pembahasan kali ini saya ingin mungkin menjawab tentang pertanyaan yang selalu banyak datang pada saya tentang, Pak, bagaimana cara untuk mengetahui harga suatu saham ke depan? Apakah Bapak pernah memprediksi harga ke depan itu bagaimana caranya? Nah, yang perlu saya tekankan di sini kawan-kawan Value Investor, saya pribadi dari dulu, dari mulai mengerti Value Investing, saya mencari satu hal. Saya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui harga suatu komoditas, saham, atau something lain ke depannya. Karena namanya manusia, nggak ada yang bisa lihat 100% masa depan seperti apa. Nah, karena berangkat dari pengetahuan itu, jadi saya selama ini tidak pernah berusaha menghabiskan energi saya, waktu saya, ataupun sumber daya saya yang lain untuk berusaha memprediksi harga ke depan seperti apa. Yang saya lakukan cuma berusaha meminimaliskan resiko saya dengan margin of safety tadi. Jadi, kalau saya yakin dengan resiko saya sudah minimal, potensi resiko saya sudah minimal, dan potensi gain saya bakal datang dengan sendirinya itu jauh lebih besar daripada potensi resiko saya, baru saya bakal ambil posisi pada peluang itu. Jadi, saya pribadi selalu tidak pernah mempusingkan dulu apa yang bakal terjadi sama harga ke depannya segala macam, blablabla, saya nggak pernah memusingkan itu, harga saham. Karena saya tahu itu nggak berguna dan itu useless, nggak ada yang bisa tahu 100% itu. Saya lebih pilih menghabiskan energi saya, waktu saya, dan sumber daya saya hanya untuk fokus terhadap mencari saham-saham mana yang murah, bagus, dan punya potensi yang besar. Itu saja yang saya lakukan selalu. Oke, ketemu lagi pada pembahas selanjutnya. Sobat video selalu sekalian, bye.